Terima kasih telah menonton! Dan di video kali ini, kita lagi mau coba review mobil, berbeda banget dibanding review yang lainnya, karena di review yang sekarang nih di Youtube channel Rizky Purnadi, reviewnya langsung dari user, dari pengguna. Jadi, murni pendapat dari user lah, jadi kita bener-bener jujur pemakaian kita seperti apa, dan ya, keluh kesah kita menggunakan mobil ini seperti apa, nanti kita bakal suangin semua disini. Dan sebelum kita mulai reviewnya, kita bahas dulu sedikit sejarah tentang Toyota Fortuner. Toyota Fortuner pertama kali keluar di tahun 2005 dan berhasil menjadi SUV andalan di Indonesia. Kehadirannya di Indonesia masuk dalam jajaran SUV kelas atas yang banyak dipakai pejabat dan pengusaha. Nah, kalau untuk saat ini gimana Fik? Masih SUV kelas atas gak? Ya pastinya lah kok, secara gitu mobil Fortuner kan emang kelihatannya ya menarik gitu di pandangan. Walaupun di jalan udah banyak warawiri. Ya, tetep lah beda pasti rasanya. Hmm, oke. Oke, kita mulai dari bagian desain eksterior. Tampak depan dari Toyota Fortuner nih. Untuk desainnya sendiri, Toyota Fortuner mengalami perubahan. Ini adalah generasi yang kedua di tahun 2016 berubah total. Dari yang model kotak jadi ke model yang sekarang. Iya, jadi kalau untuk yang lihat sekarang ini kelihatannya beda jauh sama yang dulu. Kalau yang dulu kelihatannya modelnya cuma kotak ya. Sekarang tuh lebih berbentuk lah. Jadi kalau misalnya kita lihat dari depan, dari belakang itu gagah banget. Oke, gagarlah kalau istilahnya anak muda. Tapi tetep futuristik. Ya, kalau di sini sendiri suka kan? Suka sih, Fiky suka juga. Ya iyalah. Mobil itu sayangan. Real Toyota Fortuner punya logo Toyota yang besar di tengahnya. Tapi kalau punya Fiky sendiri sih udah diganti kok. Ala-ala THD Thailand gitu deh. Oke kok Fik. Keren kok kelihatannya Fik. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian lampu. Lampunya bentuknya sipit. Udah dilengkapi dengan proyektor dan LED. DRL 5 titik. Untuk lampu fog lampnya. Lampu fog lampnya ini masih yang halogen. Ya, it's okay lah. Kalian kalau mau LED tinggal ganti. Kita masuk ke bagian mesin. Mobil ini menggunakan 2400 cc turbo. Yang menghasilkan tenaga 147 HP di RPM 3400. Dengan torsi 400 Nm di RPM 2000. Sorry ya kalau mesin mobilnya kotor. Belum sepencuci. Satu kata untuk menggambarkan eksterior belakang dari Toyota Fortuner. Beautiful. Desain stop lamp Fortuner ini. Jadi simbol kepenangan Fortuner generasi kedua. Dibandingkan dengan rivalnya Mitsubishi Pajero Sport. Dan di bagian atas. Dilengkapi dengan spoiler dan juga sirip antena Hue. Kalian bisa lihat tuh ada di atas. Dan untuk bagian bawahnya. Fortuner ini sudah dilengkapi dengan reflektor. Jadi ini belum ada lampunya ya. Masih bentuk reflektor aja nih. Eh mobil gue ada barat ya tuh. Kelihatan nggak? Hehehe. Oke. Dan mobil ini juga dilengkapi dengan teknologi power backdoor. Menurut Vicky seru nggak teknologi ini Vicky? Seru banget kok. Secara dari jauh aja kita bisa ngebuka tutup bagasinya loh. Jadi kan ya kita nggak perlu ngangkat bagasi apa. Lebih hemat tenaga. Eksterior samping dari mobil Toyota Fortuner ini punya lekukan yang futuristik banget. Hehehe. Kalau saya lihat ya. Window Line ini keren banget kok. Sampai-sampai di kunci mobil Toyota Fortuner sendiri. Itu ada Window Line ini logonya. Oh ya tunjukin Vicky kuncinya. Tadah. Oke jadi ini Window Line ini bentuknya jadi kebanggaan si Toyota nih. Betul banget. Dan juga nggak ganda yang pintunya udah warna krum. Terus di pintu depan ada titik untuk smart key. Yang ini. Nah untuk kaki-kakinya dia menggunakan ban berukuran 265-60 ring 18 dengan warna tutong ciri khas gaya velok mobil SUV Serkinia. Oke sekarang kita masuk ke bagian interior. Interior mobil Fortuner udah keliatan mewah dengan jok yang warna coklat. Joknya ini juga udah kulit asli untuk bagian sandaran dan bagian dudukan. Terus juga bagian dashboardnya gimana Vicky? Nah untuk dashboardnya sendiri kebetulan masih plastik nih kok. Tapi yang bikin Vicky suka itu. Dia yang sini udah bahan kulit juga. Dan itu jahitannya asli. Bukan ini asli. Oke. Dan bagian situ juga udah ada detail-detail kulit ya. Nah iya jadi untuk yang ini juga dashboardnya dia udah kulit. Ini juga kulit. Aduh jahitan nih itu loh kok yang bikin keliatannya mobilnya mewah banget deh. Ya mewah aja sih Vicky gak pake banget. Terus untuk bagian tengahnya juga udah dilengkapi dengan head unit. Nah yang di mobil gue ini head unitnya udah gak standar karena gue udah ganti. Nanti kita bahas lebih detail. Terus tengahnya juga udah ada panel AC yang udah digital. Oke gue posisi nyetir di tinggi 178 posisinya kayak gini. Nah kalau Vicky sendiri ketika nyetir bangkunya agak harus dimajuin dikit. Tapi ya ngeliat dari posisi atasnya jauh sih. Jadi terasa luas aja gitu mobilnya. Dan kita berdua nyobain jadi bos duduk di baris kedua. Gimana Vicky rasanya Vicky? Pengen banget ya punya supir jadinya. Untuk baris keduanya juga kursinya nih bisa dimajuin dan bisa dimundurin. Safety system di mobil ini gak terlalu banyak sih. Cuman ada 6 titik sensor, 4 di bagian belakang dan 2 di bagian depan. Juga dilengkapi dengan kamera mundur yang kamera mundurnya kualitasnya gimana Vicky? Kalau menurut Vicky sih perlu diganti kok. Karena kalau malam itu banyak bintik-bintiknya. Jadi bikin gak jelas aja. Oke dan juga ada teknologi lainnya seperti airbag di depan dan juga sistem pengereman ABS dan IBD. Jadi udah itu aja safety systemnya gak terlalu banyak. Oke Vicky jadi ya dari safety system yang ada di mobil ini menurut korisisi agak kurang. Iya. Karena kan ada beberapa hal yang biasanya ada di mobil lain. Kayak hill start assist. Oke yang lalu. Tanjak gak turun lagi. Oke oke. Terus juga ada yang kita tetap stay di satu jalur. Namanya. Saya masih udah cek lima kan ada. Iya. Stay lane assist. Oke. Terus ada fitur-fitur lainnya. Kalau misalkan kita ngerem mendarat gitu kok. Kalau di pajero itu dia bisa ada bantuannya. Gitu. Jadi kalau misalkan memang kita ngantuk atau apapun itu dia sensor ngebaca dengan jarak mobil depan itu aja. Untuk ngerem otomatis ya. Terus nama teknologinya apa tuh? Eh. Googling, Googling. Kalau komen di bawah ntar kita Googling habis ini. Ya maklum ya kita kan belum jadi karikler yang kayak apa-apa yang 평is secara teknologi. Tapi Insya Allah kedepannya ntar kita kapalin ini. Tapi kok sayang banget gak sih kalau misalkan gak ada fitur kayak gitu. Sebenarnya kan mobil ini mahal ya kalau menurut Vicky. Iya. Jadi buat safety sistem mobil ini menurut kita berdua masih kurang oke ya? Iya. Dua, satu. Untuk mau jadi. Ayo. Untuk multimedia. Medianya sendiri itu udah dilengkapi dengan head unit ukuran 8 inch Dimana fitur-fiturnya sendiri itu udah ada bluetooth, radio, GPS, bahkan untuk mirror TV sendiri itu udah ada Udah ada ya? Betul banget Tapi kalau kalian bercinta audio, biasa ganti head unit, pasti nggak puas, V Ya kalau VK sendiri sih diganti sih Untuk audionya sendiri, Toyota Fortuner itu punya 6 speaker 4 di depan dan 2 di belakang Oke, sekarang kita masuk ke bagian akselerasi, suspensi, dan peredaman Vick, kita udah pakai mobil ini, kalau kalau Rizky pakai kurang lebih sekitar 8 bulan, itu berapa lama? Dari November, November, December, January, February, March Ya 5 bulan lah 5 bulan ya Jadi insya Allah mudah Caring di sini insya Allah valid berdasarkan pengalaman kita nih Oke, kalau dari Vicky, dari secara akselerasi gimana Vicky? Jujur ya, kebetulan kan kakaknya Vicky punya mobil Fortuner tapi yang udah lama Dan itu tarikannya lebih oke ketimbang ini Oh ya? Iya, gitu Oke, bisa gitu ya? Nah, Vicky tuh coba cari tahu, ternyata mesin yang ini dengan mesin yang lama itu udah beda Bedanya dimana? Yang ini tuh dia CVT tapi turbo gitu, kalau yang lama tuh VNT turbo, dimana lebih pure sih katanya turbonya Jadi secara tarikan jujur agak sedikit mengecewakan Oke, ya buat kamu yang nonton video ini dan tahu tentang tadi perbedaan mesin Fortuner lama sama yang baru Katanya lebih bagus yang lama, coba komen di bawah ya Jadi dari secara akselerasi Vicky ngerasa kecewa? Iya, kecewa kok Oh Karena kan emang udah ngerasain gitu yang lama, Vicky pikir dengan mobil baru, ihh tenaga makin gede atau apa ternyata ya enggak lah Kalau buat gue secara personal sih, yang gue nggak ngerasain akselerasi yang masalah Karena yang big SUV, ya tarikannya begini-gini aja, dan setelah ya begini-gini aja Kondisi nggak suka ngebut berarti ya Ngebut top speednya maksimum 150 Ya, lumayan kok Vicky berapa? Vicky pernah nyobain sampai angka 190 di jalan tol Tapi jangan ditiru ya 190 Tapi jangan ditiru ya, itu di tol Cipali Oke, berarti kalau kayak masalah akselerasi, kita bisa bilang ini tergantung dari ekspektasi yang kalian yang nonton ya Ketika kalian punya ekspektasi setinggi Vicky, ya mungkin akan kecewa Mungkin karena my expectation are too high, jadi ya mobil ini akselerasinya oke Kemudian dari sisi suspensi Nah ini yang ada keluhan nih Nah Kalau buat gue secara personal, suspensinya Jadi sebulan atau dua bulan pertama gue naik mobil ini, gue ngeluh terus, gue ngerasain enak Bahkan gue nyetir sendiri aja, gue ngerasa enak Karena sebelumnya kan mobil gue Toyota Harrier yang tahun 2015 Oh ya jelas jauh pasti Ya jelas jauh, dan begitu naik ke ini, suspensinya tuh ngerasain kurang Tapi kalau kita compare nya dengan mobil yang kelasnya di bawahnya, ya mungkin ini udah lumayan oke ya Iya Khususnya kelasnya Toyota kayak Avanza Tapi dibanding Innova, suspensinya enak banget? Katanya, itu enak Innova Vicky sih jujur belum pernah nyoba Oh iya, iya Cuman katanya itu lebih enak Innova Iya Kalau buat Vicky sendiri, Vicky udah ganti suspensinya Karena Oh, bahasanya nanti Oke Jadi Vicky udah mengatasi suspensinya, jadi suspensinya menurut Vicky enak nggak? Enggak Nggak enak, sampai akhirnya Vicky ganti Oke kita nanti bahasanya nanti ini Sama terakhir yang ketiga dari sisi peredaman Untuk peredaman mobil Toyota Fortuner buat Ini adalah mobil diesel pertama gue Oke Oke, jadi peredamannya buat gue sih oke Nggak bagus, nggak jelek Dan mobil ini belum dipasangin peredam Oke Setelah pemakaian 8 bulan masih nggak ada masalah Masih oke-oke aja Tapi memang, karena memang kebiasa Ngedengerin mobil Yang full peredam ya Pake mobil yang udah full peredam Iya Ya, pasti ada perbedaan lah Oke Menurut Vicky? Ya, sama sih kok Kebetulan kan Vicky sebelum pake outlander Dan itu outlander itu Peredamnya ya pintu full gitu kan Bagasi juga ada Begitu pindah ke ini Dimana suara mesinnya lumayan berisik Iya, kalo suara mesin kan diesel Jadi Mungkin ekspetasinya Oke lah kita Gimana caranya ngurangin suara mesin Ya, mau nggak mau itu pasang peredam Jadi mobil ini belum pasang peredam Udah Udah, tapi baru pintu-pintu doang ya Oh baru pintu-pintu Iya, mungkin nanti kedepannya Pasang full sih Oke Ranger Eh kok Ranger Salah channel dah Terima kasih Oke Sudah siap? Oke Tiga, dua, satu Nah, untuk speaker-nya sendiri kok Toyota Fortuner itu sudah dilengkapi dengan 6 speaker Dua di depan dan satu di belakang Masa nggak kasih ya Kalau satu di belakang Gimana dua di depan? Pasang maksudnya Satu speaker itu Dua Dua Dua